Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel SenaGamik. Jadi di video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel SenaGamik. Oke teman-teman, mari kita ke intip videonya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini, kita akan membahas untuk bocoran event yang akan hadir di Mobile Legends. Namun untuk event ini masih di event server, jadi masih belum hadir di original server. Namun di video kali ini, kita akan lebih dulu untuk membahas bocoran event tersebut. Jadi eventnya itu adalah event Lucky Hit. Jadi di event ini, sebelumnya pernah hadir di Mobile Legends, namun waktu itu eventnya seperti snowball gitu ya. Tapi di kali ini, kita itu firecracker ya. Jadi tokennya itu firecracker. Seperti biasa, kita melakukan top up. Nah ini ada peraturannya, namun peraturannya masih bahasa Inggris ya teman-teman ya. Palingan nanti kalau sudah hadir di original server, baru peraturannya berbahasa Indonesia. Jadi seperti biasa, kita melakukan top up, setiap top up itu maksimal satu hari, satu kali ya. Dan apabila kita sudah mencapai batasan top up yang telah ditentukan, maka kita bisa melakukan yang namanya Lucky Hit ya. Jadi Lucky Hitnya terbuka. Dan dari Lucky Hit tersebut, kita bisa mendapatkan hadiah skin teman-teman. Dan dijamin ya, jadi setiap Lucky Hit pertama yang kita buka, kita dijamin akan mendapatkan skin. Di sini ada tampilan skinnya, ada dua skin. Yaitu skin si Granger, ya Domestay Terminator dengan skinnya si Hayabusa ya. Jadi future enforcer kalau nggak salah ini ya, skin elite dua-duanya. Ya lumayan ya, karena skin yang Granger itu termasuk skin yang baru ya. Kalau Hayabusa itu ya skin yang sudah lama. Selain itu ya hadiahnya normal saja teman-teman. Jadi itulah dia untuk event yang akan nanti hadir di Mobile Legends. Lalu di sini seperti biasa ada event top up. Di mana kita top up ya, kita dapat seperti rare fragment dengan magic wave potion ini ya teman-teman. Jadi ya ini event sih berkala ya. Selain itu juga ada event perilisan skin terbaru dari si Estes ya, yaitu Krobisoft. Lalu di sini ada juga untuk efek, apa ini, efek killing ya. Efek eliminasi ya, yang mana waktu itu kita mendapatkan material 30 hari. Dan di kemudian hari akan dijadikan event, kita bisa mendapatkannya secara permanen teman-teman. Namun seperti biasa, kita harus menggunakan diamond ya. Jadi nggak gratis. Jadi pada waktu itu ya gratis karena material saja. Namun kali ini kita harus pakai diamond teman-teman. Selain itu juga event nostalgia juga akan segera hadir di original server. Lumayan itu kita bisa dapat skin normal secara gratis. Lalu di sini untuk event skin si siapa? Audit ya. Ini sudah hadir juga di original server teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event-event bocoran-bocoran yang akan hadir di Mobile Legends teman-teman. Di mana ada event Lucky Hit dalam menyambut event New York Lucky Hit ya. Di mana kita bisa mendapatkan skin-skin secara gratis dengan cara kita membuka Lucky Hit. Jadi kita hanya cukup apa-apa saja dan kita bisa membuka Lucky Hit dan kita dapat skin permanen ya. Kalau hoki kita bisa dapat skin elite teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk bocoran event-nya. Terima kasih teman-teman yang menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya.